Misteri kapal layar panca warna jilid 2. Setelah siuman, Poji merasa sekujur badan masih kaku, rasanya seperti dibelenggu. Tapi segera Oh Putjiu mengurutnya sehingga dalam waktu singkat ia dapat duduk dengan bebas. Anak itu terbelalak, sampai sekian lama tidak sanggup bersuara. Pedih dan sayang Oh Putjiu terhadap anak itu, ucapnya lembut, Poji, apakah kamu ketakutan oleh kejadian tadi? Poji menggeleng, katanya, matipun aku tidak takut, cuma kejadian begitu saja masa membuatku takut. Aku cuma heran, hanya ditutup begitu saja oleh si nenek dan aku lantas tak bisa berkutik. Itu namanya tiamhyat, ilmu menutuk, tutur Oh Putjiu. Jika kamu ingin paham lebih banyak ilmu demikian dan tak ingin ditutup orang lagi, maka kamu harus tekun belajar ilmu silat, Poji tersenyum. Hah, rupanya kesempatan ini kau gunakan untuk menyuruhku belajar silat. Supaya kau tahu, aku lebih suka ditutup orang seratus kali lagi daripada belajar silat segala. Oh Putjiu melengak, sampai sekian lama ia tidak bicara. Terdengar Poji berkata pula, aku heran tentang sesuatu, urusan apa tanya Putjiu. Nenek tadi tidak gentar terhadap apapun, entah mengapa, begitu melihat ranting kayu kering itu lantas ketakutan setengah mati dan cepat-cepat kabur. Memangnya tokoh macam apakah nah koda kapal layar panca warna itu meski tadi hiatu tertutup, namun daya pendengarannya tidaklah hilang. Aku pun tidak tahu, ujar Putjiu. Pojiu menunduk dan berpikir sejenak, katanya kemudian dengan menyesali, ai, jika kita sama tidak tahu, marilah kita tidur saja, belum lama berselang anak ini harus mengalami berbagai kejadian yang berbahaya, sekarang semua itu seperti sudah terlupa olehnya begitu ia baringkan. Diri segera terhidur. Sebaliknya Oh Putjiu bergulang-guling tidak dapat pulas. Entah berapa lama lagi, sekonyong-konyong mereka terjaga bangun oleh suara-suara aneh. Suara itu seperti alat tiup, juga seperti suara raung binatang buas, hanya berbunyi tiga kali, lalu lenyap. Sambil kucek-kucek matanya yang masih sepat Potjiu bertanya, suara apakah itu seketika Potjiu mendekat mulut anak itu sambil berdesis, SSST, jangan bersuara, biarlah kita diam-diam mengintainya. Saat itu hari belum terang, namun sudah mulai remang-remang, mereka merangkak ke tepi gua karang dan melongo keluar. Terlihatlah di tanah lereng yang landai itu entah sejak kapan sudah menyala tujuh gunduk api, cahaya api warna kebiruan dan tidak terdapat kayu bakar atau bahan bakar lain, tempat api itu adalah sebuah baskom tembaga, api menyala dari dalam baskom, tujuh gunduk api unggun itu mengelilingi seorang berbaju coklat dan duduk bersila di situ. Karena heran, Potjiu berbisik di tepi telinga Oh Potjiu, sungguh aneh, entah apa yang dilakukan orang itu. Umpama takut dinginkan juga tidak perlu menggunakan tujuh gundukan api unggun, itu bukan orang, kata Oh Potjiu. Potjiu melenggong, dilihatnya orang itu memang tidak bergerak. Setelah diawasi sejenak lagi, akhirnya baru diketahuinya memang bukan orang, melainkan cuma sebuah boneka kayu belaka. Cuma lantaran ukiran boneka itu sedemikian hidupnya sehingga dari jauh sukar dibedakan apakah manusia atau patung. Mau tak mau timbul juga rasa seramoh Potjiu, katanya, jangan-jangan dibalik boneka kayu ini ada sesuatu keandahan lagi, tiba-tiba dari kejauhan terdengar pula suara suitan perlahan, dua sosok bayangan berlari cepat muncul dari sana. Melihat gerak langkah mereka, jelas mereka pun tokoh bulim kelas satu. Tapi setelah muncul di lareng landai ini, langkah mereka lantas diperlambat, dengan setengah membungkuk, selangkah demi selangkah mereka mendekati patung kayu itu dan serentak bersujud. Orang yang di sebelah kiri berkata dengan suara berat, Ting Tiong Hoa dan Ting Pek Hoa, mereka bersama mempersembahkan 71 benda mainan, seluruhnya bernilai 700 tahil emas, Mohon Sien Kun Sudi menerimanya lalu kedua orang meninggalkan ransel yang mereka bawa, isi bungkusan dikeluarkan satu per satu dan ditaruh di depan patung. Ternyata semuanya mestika yang berharga. Setelah memberi sembah lagi, kedua orang lantas menyurut mundur dan berdiri. Wajah keduanya tampak gembira, setelah mempersembahkan harta benda 700 tahil emas itu rupanya sama sekali tidak merasa sayang, sebaliknya sangat senang dan bangga. Tentu saja Po Ji terheran-heran, apakah kedua orang ini orang dungu, masa begitu hormat terhadap boneka kayu dan bicara pula padanya, betapapun mereka bicara masa didengar oleh patung bukan cuma Po Ji saja yang heran, Oh Po Ji jauh lebih heran daripada dia. Matelumlah, Ting Tiong Hoa dan Ting Pek Hoa itu di dunia Kango terkenal sebagai Kim Chi Gin Kau Ting Si Siang Kiat atau kedua jago ting bersaudara, Si Panah Pamas dan Si Gaetan Emas. Mereka adalah bandit budiman terkenal di sekitar provinsi Chiat Keng dan Kang Soh. Sekarang kedua bandit besar ini jauh-jauh datang ke sini dan mempersembahkan susajan bernilai sebesar ini, sungguh kejadian yang luar biasa. Ia pikir, jangan-jangan patung inilah lambang pemegang Sin Bok Leng itu, dan ketujuh gunduk api adalah lengkong Sin Hwe yang disebut-sebuti Tin Hang bertiga itu dengan kejut dan heran Put Ji U dan Po Ji terus mengintai, hanya dalam waktu tidak terlalu lama, di lereng bukti itu telah datang tujuh belas tokoh dunia persilatan kelas terkemuka yang biasanya jarang terlihat. Ketujuh belas orang ini macam-macam bentuknya, ada tua, ada muda, ada lelaki, ada perempuan. Ada yang datang berkawan dua atau tiga orang, ada yang muncul sendirian. Namun tujuan mereka sama, yaitu mempersembahkan susajan kepada patung kayu ini, yang dipersembahkan seluruhnya adalah benda berharga. Setiba di depan patung, semuanya berlutut dan menyembah serta melaporkan nama sendiri, waktu pergi juga memperlihatkan rasa gembira. Agaknya asalkan mereka dapat mempersembahkan susajan kepada patung, hal ini sudah merupakan perbuatan yang sangat mengembirakan mereka. Pengetahuan Oh Put Jiu cukup luas dan daya ingatnya cukup baik, dari nama ke tujuh belas orang itu, diketahuinya mereka adalah Jagolokling, kaum bandit, yang biasanya memandang barang orang bagai milik sendiri. Mereka biasa merampas barang milik orang lain, tapi sekarang mereka rela menyerahkan barang sendiri kepada patung ini, sungguh peristiwa aneh yang tidak pernah terjadi. Hanya dalam 1-2 jam di sekeliling patung itu sudah penuh tertumpuk harta benda mestika yang tak terhitung jumlahnya, karena cahaya kemilau benda mestika itu, makin membuat seram patung kayu yang misterius ini. Poji tidak tahan, kembali ia memisiki Pat Jiu, pemilik boneka itu tidak hadir, melulu boneka begitu saja masa mampu menjaga harta benda sebanyak itu, memangnya tidak khawatir akan dicuri atau dirampas. Seorang Pat Jiu tersenyum dan menjawab lirik, aku sendiri tidak mengerti akan kejadian ini, namun, belum lanjut ucapannya, tiba-tiba terdengar kemandang suara orang berdendang dari lereng sana, seperti paduan suara beberapa orang. Yang dinyanyikan adalah lagu kaum pengemis yang meratapi nasinya. Tidak lama kemudian, muncul tiga orang pengemis berbaju penuh tambalan, semuanya berusia tahun 1940-an, masing-masing menggembol enam-tujuh buah karung. Ketika melihat patung kayu aneh itu, serentak mereka berhenti nyanyi dan sama merasa kejut dan heran. Melihat karung guni yang disandang ketiga pengemis itu, segera Oh Put Jiu dapat menerka mereka pasti anak murid Kepang, perserikatan kaum jembel, yang tersebar sangat luas di dunia Kangou, dan dari jumlah karung yang dipanggil mereka dapat diduga mereka mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi pengemis itu. Melihat gerak-gerik mereka, jelas kedatangan mereka bukan hendak mengantar sesajen kepada patung melainkan tanpa sengaja memergoki keadaan ini, sebab itulah mereka kejut dan heran melihat keadaan ini. Ketiga orang saling pandang sejenak, lalu seorang di antaranya yang paling kurus mendesis, SSST, Losi, keempat, dan Logit, ketujuh, apakah kalian dapat menerka apa-apaan ini? Kedua kawannya menggeleng, salah seorang yang lehernya ada uci-uci berkata, jangan-jangan ada upacara sembahyang yang diadakan sesuatu perkumpulan rahasia dunia Kangou. Kawannya yang waktu jalan agak pincang menanggapi, ku kira bukan. Masa mempersembahkan harta benda begini kepada setan, hektometer, mereka kalau bukan dungu tentu gila, serentak ketiga orang sama memandang kian kemari, namun tiada sesuatu yang mereka dapatkan. Oh Put Jiu menahan nafas dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Terdengar pengemis kurus tadi berkata, sekitar sini tidak ada manusia, wah, alangkah baiknya jika harta mestika ini kita miliki, tukas si pengemis beruci-uci. Si pengemis pincang ikut berkata, harta mestika ini dimiliki patung kayu seperti ini, apakah patung kayu bisa menikmatinya? Ku kira lebih baik kita ambil saja, betul, sambung si pengemis beruci-uci. Toh orang tidak tahu, setan pun tidak melihat, ia pandang si pengemis kurus sekejap, lalu bertanya, bagaimana pendapatmu, jika pengemis kurus termenung sejenak? Katanya kemudian, entah itu patung sungguh atau bukan biar ku cobanya, kata pengemis beruci-uci, ia pungut sepotong batu kecil dan disambitkan, dengan cepat dan membawa desi rangin batu itu tepat mengenai kepala patung. Tok, memang benar suara benturan kayu dan batu. Si pengemis pincang tertawa cerah, katanya, jika bukan patung, kepalanya terkena batu sambitan logit, mustahil kepalanya takkan bocor dan keluar kecapnya, tapi kalau diketawi pangcu, si pengemis kurus tampak ragu. Ia pandang onggokan benda mestika yang tak terhitung jumlahnya itu, lalu menggeleng dan berucap pula dengan gegetun, ai, andaikan diketawi pangcu juga apa boleh. Buat, ya, betapapun jika memang orang pintar, puji si pengemis beruci-uci. Serentak ketiga orang bergerak cepat menubruk ke arah patung kayu. Diam-diam mohput jauh membatin, sudah lama ku dengar disiplin kepang sangat keras, tak terduga ada juga muridnya yang kemaruh harta, baru berpikir demikian, dilihatnya ketiga pengemis sudah memasuki lingkaran api unggun. Gerak si pengemis pincang justru paling cepat, ia mendahului menerjang ke sana, sebelah tangan terus meraih, segenggam batu permata lantas diropnya. Maaf, saudara patung, katanya dengan tertawa terhadap boneka kayu itu. Kami bertiga ingin pinjam harta mesti kamu yang menganggur ini, nanti kalau, belum lanjut ucapannya, mendadak tubuh tergetar dan tidak dapat bergerak lagi, batu permata yang diropnya jatuh berserakan ke tanah, seperti mendadak melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Dalam pada itu si pengemis kurus dan beruci-uci sudah menyusul tiba, mereka tanya dengan heran, Hei, ada apa waktu mereka menoleh, seketika mereka pun tergetar, mulut melongo tanpa bersuara. Kiranya sesudah mereka mendekati, terlihat kedua mata patung kayu yang semula terpejam itu mendadak terpentang dan memancarkan sinar matu yang tajam. Hah, kiranya engkau men, manusia, seru si pengemis pincang dengan suara agak gemetar. Nyata, selama dua-tiga jam patung yang sama sekali tidak bergerak itu rupanya manusia hidup. Tentu saja ketiga pengemis itu terkejut, malahan kejutoh Putjiu dan Pui Poji juga tidak terkatakan. Mendadak si pengemis beruci-uci membentak, biarpun kamu manusia juga akan kubuat kau jadi setan rupanya merasa dipermainkan orang, pula untuk menutupi perbuatan tamaknya tadi, seketika timbul nafsunya membunuh, sekali menubruk maju, kedua tangan menghantam sekaligus, secepat kilat ia hantam dada orang berbaju coklat yang duduk bersila dan semula disangka patung itu. Pengemis beruci-uci ini bertenaga raksasa pembawaan, latihan fisiknya terhitung paling tangguh, ia termasuk sati di antara ke-17 jago andalan kepang. Ia memukul dengan kedua tangan, tenaganya paling sedikit ada 7 atau 800 kati, jika cuma tubuh manusia biasa pasti tidak tahan. Siapa tahu si baju coklat sama sekali tidak mengelak atau menghindar, keruan si pengemis uci-uci sangat girang, bentaknya, kena. Belang, dengan tepat kedua kepalan si pengemis menghantam pada dada sasarannya. Namun yang dirasakan pengemis itu, pukulan maha dasyat itu rasanya seperti mengenai kayu lapuk saja, sama sekali tidak serupa tubuh manusia yang berdarah daging. Akibatnya jika si baju coklat masih tetap duduk bersilah di tempatnya, tahu-tahu si pengemis sendiri yang tergetar dan terpental jatuh. Darah serasa bergolak dalam melongga dada, kedua pergelangan tangan kesakitan seperti patah, wajah pun pucat ketakutan. Kedua pengemis yang lain juga terkejut, melongo tanpa bersuara. Apabila si baju coklat ini manusia hidup, mengapa tubuhnya serupa kayu lapuk? Dan jika dia bukan manusia hidup, mengapa matanya memancarkan sinar tajam? Si baju coklat masih tetap diam saja serupa patung, tiba-tiba dari belang ketiga pengemis berkumandang suara lembut, oh, kasehan, meski suara itu lemah lembut, namun ketiga pengemis itu serupa burung yang sudah ketakutan oleh pelinteng, serentak mereka membalik tubuh. Maka terlihatlah seorang perempuan tua bertubuh gemuk buntak, tangan kiri menjenjing sebuah bungkusan besar, tangan kanan memegang tongkat, dengan langkah lamban ia muncul dari kegelapan. Di bawah cahaya api Poji dapat melihat jelas perempuan tua ini, besisnya, wah, celaka, perempuan siluman ini datang lagi, nenek ini memang benar banlo hujan adanya. Semula Poji merasa senyum orang sangat tulas asih, tapi sekarang wajah yang kelihatan ramah tamah ini membuatnya mual, sungguh ia ingin memejamkan metu dan tidak mau memandangnya. Namun apa yang terjadi sekarang sungguh terlampau aneh menarik, siapapun juga pasti ingin tahu dan tidak nanti memejamkan metu, apalagi Poji yang masih kecil dan serba ingin tahu. Dilihatnya sambil melangkah banlo hujan bergumam dengan gegetun, oh, anak kasihan, kasihan, dengan napas terengah akhirnya nenek itu sampai di depan api unggun. Ketiga pengemis sama tercengang dan was-was, si pengemis uci-uci tidak tahan, bentaknya, siapa anak kasihan banlo hujan memandangnya dengan menghela napas, katanya kemudian sambil menggoyang kepala, siapa lagi, iyalah dirimu ini, pengemis itu melengak, katanya dengan tertawa, sungguh nenek sialan, ada apa aku dikasihan nih kasihan kamu takkan hidup tiga jam lagi, ucap banlo hujan dengan gegetun. Huh, ngacobe lo bentak si pengemis uci-uci dengan gusar. Eh, kau kira nenek dusa padamu kata banlo hujan perlahan. Ahi, kamu sudah tergetar oleh tenaga sakti Koh Bok Sin Keng kalau bisa hidup tiga jam lagi sudah untung bagimu, heran sekali poji melihat ketakutan mereka itu, Koh Bok Sin Keng apakah itu? Mengapa membuat mereka ketakutan setengah mati, tiba-tiba dirasakan tangan Oh Put Jiu yang memegang tangannya juga penuh keringat dingin, waktu ia melirik, dilihatnya wajah Oh Put Jiu juga menampilkan rasa ketakutan, tidak sampai poji tanya ia sudah membisiki anak itu, Koh Bok Sin Keng itu adalah semacam ilmu mukjizat yang sudah lama hilang dari ilmu silat, orang yang berlatih ilmu ini segenap anggota badannya kaku dan patiasa, gerak-geriknya juga sukar diraba. Tampaknya orang ini sudah cukup sempurna berlatih Koh Bok Sin Keng, seluruh badannya sudah kaku serupa kayu, senjata biasa saja sukar melukainya. Tadi si pengemis uci-uci tergetar luka oleh tenaga saktinya, jelas jiwanya sukar dipertahankan, maka kita harus hati-hati, jangan sampai dilihat olehnya, setelah dia bicara sebanyak itu, ketiga pengemis tadi masih tetap berdiri saja dengan mulut melongo dan matlah, terbelalak penuh rasa seram, sedikit pun tidak bergerak, dipandang dalam kegelapan malam mereka pun serupa patung. Mendadak si pengemis uci-uci menjerit, darah segar terus tersembur dari mulutnya, lalu jatuh terjungkal. Habis terluka dan baru sekarang roboh, suatu tanda betapa keji tenaga Koh Bok Sin Keng. Ai, ternyata benar hidup tidak lebih dari tiga jam lagi, ucap Banlo Hu Jin sambil menggeleng kepala, sikapnya penuh rasa kesehan, seolah-olah seekor semut pun ia merasa sayang untuk menginjaknya. Jika tidak menyaksikan sendiri dalam sekejap tadi si nenek membunuh tiga orang, tentu Po Ji tidak percaya hati orang tua itu sesungguhnya sangat kejam. Terlihat si pengemis kurus dan pinjang sama berteriak kaget dan berjongkok memeriksa keadaan kawannya, wajah pengemis uci-uci kelihatan diru hangus, dalam sekejap saja jiwa sudah melayang, tanpa terasa kedua pengemis itu mencucurkan air mata. Jika kalian sedemikian berduka baginya, apa artinya hidup bagi kalian ucap Banlo Hu Jin? Biarlah nenek berbuat baik dan mengantar kalian menjadi teman perjalanannya saja, segera ia pegang tongkat dengan tangan kiri, tangan kanan terus merogoh saku. Keruan Po Ji terkejut, pikirnya, wah, selaka, kembali nenek siluman ini hendak membunuh orang lagi dengan manisan cermai pada saat itulah si baju coklat yang sejak tadi tidak bergerak dan tidak bersuara serupa patung itu mendadak berkata, urusan boklong kun tidak perlu orang lain ikut campur, suaranya kaku ketus, setiap kata seperti diucapkan dengan mengerahkan tenaga seolah-olah lidah pun kaku. Dengan tersenyum Banlo Hu Jin mengiakan. Lalu si baju coklat alias boklong kun, suan kayu, berkata pula, anak murid Kepang maju sini. Meski si pengemis kurus dan beruci-uci berduka akan kematian kawannya, tapi melihat kesakitan ilmu silat boklong kun, mana mereka berani mengemukakan niat membalas dendam segala. Dengan menurut mereka lantas mendekat ke sana. Mengingat coklat tong, jiwa kalian kuampuni, kata boklong kun. Kedua pengemis itu kegirangan dan berucap, Terima kasih, Ciam Pual, dan bolehlah kalian memenggal tangan kanan sendiri yang telah menjama harta mestika tadi, kata boklong kun pula. Tergetar hati kedua pengemis itu, seketika keringat dingin membasai tubuh mereka. Ampun, Ciam Pual, ratap si pengemis kurus sambil menyembah. Jika Ciam Pual ada hubungan baik dengan pangcuk kami, mohon mengingat kepada beliau sudilah mengampuni kami, penggal sekalian kedua lengan, tukas boklong kun dengan dingin. Keruan kedua pengemis terkejut dan berteriak, Ciam Pual, engkau, potong pula kedua telinga kalian sambung boklong kun. Kaki kedua pengemis menjadi lemas dan jatuh terkapar, bibir pun pucat ketakutan. Poji juga gemetar menyaksikan kejadian ini. Dengan suara lembut Banlo Hujain berkata, biarlah ku beri nasihat kepada kalian, lebih baik janganlah banyak omong. Jika omong lagi, mungkin tangan kanan dan hidung kalian pun sukar diselamatkan. Kedua pengemis tahu ucapan si nenek memang tidak salah, terpaksa mereka berdiri dengan gemetar, masing-masing mengeluarkan belati terus memotong daun telinga sendiri. Biasanya sangat cepat kero mereka membunuh orang, tapi sekarang mereka diharuskan menyayat daun kuping sendiri, tangan mereka justru gemetar sehingga sebuah daun telinga kecil sukar putus meski sudah diiris beberapa kali. Oh, anak kasehan ucap Banlo Hujain dengan gegetun, mendadak tongkat yang dipegangnya menyambar ke atas, ujung tongkat yang lantas menjeblak, sebatang pisau panjang terjulur. Panjang tongkatnya mencapai 9 kaki, ditambah lagi pisau sepanjang 2-3 kaki, panjang seluruhnya menjadi 12-an kaki, maka tanpa bergeser tubuh hujung tongkat sudah menyambar sampai di depan hidung kedua pengemis. Terlihat cahaya perak berkelebat beberapa kali disertai jerit ngeri kedua pengemis, secepat terbang mereka terus melarikan diri, sampai jenazah kawan sendiri pun tidak terpikir lagi. Di atas tanah tampak tercecer dan terdapat 4 potong daun kuping, 2 lengan kutung. Pisau pada ujung tongkat si nenek sudah lenyap, tongkat telah ditarik kembali. Hanya napasnya terengah dan berkata sambil menggeleng, ai, sudah tua, tidak berguna lagi, berbareng ia merogoh saku dan mengambil sebiji manisan cermai serta dimakan dengan nikmatnya. Semula Oh Put Jiu menyangka kelihayaan si nenek hanya karena keandahan senjata rahasianya dan caranya menyerang orang di luar dugaan. Sekarang setelah menyaksikan betapa cepat ia menyerang kedua pengemis, baru diketahuinya bahwa Kung Fu nenek itu memang sangat liai, tongkatnya yang panjang itu bahkan sejenis senjata yang amat ampuh dan serbaguna. Terdengar Bok Long Kun menengus, Hektometer, siapa yang minta kau turun tangan eh, jangan marah dulu, jawab Ban Lo Hujain dengan tertawa. Aku kan juga datang menyampaikan hadiah, memangnya Sin Kun juga akan membuat susah padaku? Bok Long Kun hanya mendengus saja. Ban Lo Hujain lantas membuka bungkusan yang dibawanya, katanya dengan tertawa, ini, jika Sin Kun anggap tidak cukup, Lopo Chu, nenek tua, masih dapat mencarikan tambahan lagi, baru saja ia taruh bungkusan di atas tanah. Bok Long Kun yang duduk bersilah itu mendadak berdiri tegak, wajahnya yang kaku timbul selapis hawa hijau. Air muka Ban Lo Hujain berubah seketika, tanyanya dengan tertawa, Sin Kun mau apa siapa yang menyuruhmu kes ini? Menyuruhmu berbuat apa tanya Bok Long Kun sekata demi sekata. Apa? Aku tidak tahu apa-apa jawab Ban Lo Hujain dengan sikap bingung. Hektometer, kamu tidak perlu berlagak pilon, jengek Bok Long Kun dengan terkekeh, suaranya melengking menusuk telinga, namun wajahnya tetap kaku tanpa emosi dan membuat ngeri orang yang melihatnya. Apa maksud Sin Kun? Sama sekali Lopo Chu tidak tahu, masa aku perlu berlagak pilon segala kata Ban Lo Hujain dengan tertawa dan tetap berlagak bingung, namun sikapnya jelas tidak tenteram. Apakah perempuan hina si Cui itu yang menyuruhmu kesini? Tanya Bok Long Kun, apakah karena dia tahu ku gunakan Sin Bok Leng untuk mengumpulkan harta benda dan akan digunakannya untuk memohon bantuan ngerosik Bang Chun Chu? Nah koda kapal layar panca warna, maka kamu disuruh mencari kesempatan di sini untuk membegal Oh Put Jiw terkesiap mendengar ucapan itu, ia heran urusan ini ternyata ada sangkut pautnya dengan nah koda kapal layar panca warna. Terdengar Ban Lo Hujain bergelak tertawa dan menjawab, Orang bilang sekujur tubuh Bok Long Kun kaku serupa kayu, hanya hatinya saja yang tidak kaku. Tampaknya sekarang memang bukan omong kosong, buktinya gerak geriku dapat kau ketahui juga. Sama sekali tidak ada perintahku padamu, tapi orang semacam dirimu masakah mau mengantar hadiah tanpa sebab jengek Bok Long Kun, sekali melangkah tahu-tahu ia sudah keluar dari lingkaran timbunan harta mestika. Anggota badannya tampak kaku dan tidak bisa membengkok, namun betapa cepat gerak geriknya sungguh sangat mengejutkan. Wah, setelah maksud kedatanganku sudah terbongkar oleh Sin Kun, tiada jalan lain terpaksa harus minta ampun kepada Sin Kun, kata Ban Lo Hujain, sambil memegang tongkat ia terus hendak berlutut. Ah, nenek siluman ini kembali hendak menyergap orang secara mendadak, demikian pikir Po Ji. Benar juga, belum selesai berpikir, tongkat si nenek sudah menonjok langsung ke depan, pisau yang terpasang pada ujung tongkat mendadak menjeplak keluar lagi dan dalam sekejap saja sudah menusuk belasan kali. Jarak si nenek dari Bok Long Kun ada lebih setombak jauhnya, tongkatnya yang panjang juga lebih setombak, yang digunakan adalah gaya tonjokan, gerakannya lincah dan cepat serupa pagutan ular, betapa cepat kera lawan menghindar, ujung tongkat berpisau itu selalu menutup jalannya sehingga lawan tidak mampu mendekatnya dan dengan sendirinya tidak sanggup balas menyerang. Menyaksikan itu, diam-diam Mohpot Ji terkesiap, ia pikir serangan si nenek sungguh sangat liai, senjatanya juga sesuai pemoh dunia kangowu 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih berbahaya. Nyata dengan serangan senjata panjang begitu, yang jelas si nenek sendiri sudah berada dalam posisi yang takkan kalah. Terlihat sinar perak berkelebat, Bok Long Kun berubah menjadi sesosok bayangan dan berlompatan di luar sinar tajam itu, namun sejauh itu ia tidak mampu mendesak maju. Api unggun yang kebiruan juga gemerdek terdampar oleh angin senjata, sekonyong-konyong Bok Long Kun membentak, bayangannya lenyap, tahu-tahu ia berdiri tegak tak bergerak lagi. Ujung tongkat berpisau banlo hujan tampak beberapa senti di depan dada lawan, juga tidak bergerak lagi. Dan hanya sekejap saja gerak tubuh mereka berhenti, entah kira bagaimana, tahu-tahu tangan Bok Long Kun telah meraih ujung tongkat berpisau lawan, dengan tangan kosong mencengkeram senjata tajam dan ternyata tidak terluka sedikitpun. Banlo hujan terkejut, cepat ia menarik sekuatnya. Pada saat itu juga mendadak Bok Long Kun lepas tangan, keruan banlo hujan kehilangan imbangan badan dan jatuh terjengkang, serentak berbok Long Kun melangkah maju terus menghantam. Beberapa gerakan Bok Long Kun itu tampaknya sangat sederhana, tapi sesungguhnya sudah diperhitungkan dengan tepat setiap detik dan setiap kemungkinannya. Meski Oh Putjil anak murid perguruan ternama, tidak urung agak bingung juga menyaksikan beberapa jurus luar biasa itu dilihatnya Banlohujin sudah kehilangan posisi dan jelas akan kalah total. Hendaknya maklum, pada umumnya senjata panjang memang menguntungkan untuk menyerang dari jarak jauh, tapi bila mana sampai lawan sempat mendesak maju, bila senjata sendiri tidak dibuang, tentu awak sendiri yang akan kerepotan. Daya getaran tubuh boklong kun sedemikian kejinya, maka betapa lihai pukulannya dapat dibayangkan, begitu tangan terangkat segera terlihat warna hijau pada telapak tangannya. Banlohujin sama sekali tidak menduga gerak tubuh lawan sedemikian anehnya, baru terkejut serangan boklong kun sudah menyambar tiba dan tampaknya sukar lagi mengelak. Meski tidak mahir ilmu silat juga Pui Poji dapat melihat bahaya yang mengancam nenek itu, diam-diam ia bergirang. Semoga nenek siluman ini hari ini mampus saja di sini sehingga dunia akan kehilangan bibit bencana, belum habis berpikir, mendadak terlihat tongkat si nenek ditekan ke depan, ujung tongkam belas ke dalam tanah, sekali melejit, tubuh si nenek melayang ke atas dan berjumpalitan di udara, dengan cepat ia melintas di atas kepala boklong kun dan berada di belakangnya, dengan sebelah tangan memegang tongkat dan terjungkir dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Karena tidak terduga-duga akan kejadian ini, terpaksa boklong kun tarik kembali pukulannya tadi. Di luar dugaan, mendadak pergelangan tangan Banlohujin berputar, tongkat panjang itu tau-tau patah menjadi dua, membanjirlah asap hitam dari bagian tongkat patah itu, begitu cepat asap itu bertebaran sehingga bayangan si nenek lantas menghilang, di tengah asap tebal bahkan terseling pula sambaran cahaya perak mengarah dada boklong kun. Perubahan ini terlebih di luar dugaan orang, betapapun Pui Poji memang masih anak kecil, tanpa terasa ia menjerit khawatir, wah, celaka, dilihatnya boklong kun seperti terkena serangan cahaya perak dan roboh terjungkal. Waktu ia pandang Banlohujin, nenek itu sudah berada belasan tombak jauhnya dan sedang tertawa, haha, nenek memiliki kesakitan yang tak terkira, siapa yang mampu melukaiku belum lenyap suara tertawanya, bayangannya sudah menghilang. Tanpa terasa Poji menghela nafas lagi, ucapnya gegetun, sayang, belum lanjut ucapannya tau-tau boklong kun telah melompat bangun dengan kaku, sorot matanya yang mencorong terpancar ke atas, menatap tempat sembunyi Poji dan Putjiu, katanya, turun Poji melenggong, serunya, hah, kiranya dia tidak, tidak, tidak mati hanya senjata rahasia begitu saja mana dapat mencelakai dia ujaroh Putjiu. Kita tidak turun, coba dia bisa apa kata Poji. Untuk lari pun tidak bisa lagi, lebih baik turun saja, kata Putjiu dengan tertawa. Dia memang pemuda yang baik hati, meski Poji banyak omong dan mendatangkan kesulitan, namun sama sekali ia tidak mengomel, sebaliknya tetap tersenyum simpul, anak itu diangkatnya, lalu melompat turun dari gua karang yang tinggi itu. Anak itu, coba kemari, kata boklong kun setelah memandang mereka sekejap. Belum lagi Oh Putjiu bersuara segera Poji menanggapinya dengan suara keras, untuk apa kesitu apakah kamu yang bicara di atas tadi tanya boklong kun. Betul, kau mau apa jawab Poji sambil merontak turun dari gendungan Putjiu. Perlahan boklong kun mendekati Poji, pada wajahnya tidak terlihat sesuatu emosi, siapapun tidak tahu apakah dia bermaksud baik atau buruk. Tapi Pojiu juga tidak gentar, ia berdiri dengan tegak dan membusung dada. Meski diam-diam Putjiu merasa khawatir, namun ia tahu ingin lari pun sukar, maka ia pun tidak menghindar. Dengan tegak-bagai tegak boklong kun berdiri di depan Pui Poji, mendadak ia tersenyum. Meski senyumnya dingin dan kaku, namun membuat air mukanya yang kaku dingin itu timbul sedikit rasa hangat. Pojiu tidak mengira orang akan mengunjuk senyum, tanpa pikir riatannya, apa yang kau tertawakan? Haha, selama hidupku tak terhitung banyaknya orang yang kubunuh, entah berapa banyak orang kangau yang berdoa semoga aku lekas mati, tak terduga. Haha, ketika kau lihat terancam bahaya tadi, kamu ternyata merasa khawatir bagiku. Waktu ku roboh, kau pun merasa sayang, sungguh kejadian yang tidak pernah ku alami selama ini. Hahaha, ia bicara diselingi gelap tertawa, seperti kegirangan luar biasa, namun mukanya tetap kaku dingin serupa orang bertopeng. Bicara sampai di sini, mendadak sorot matanya beralih kepada Oh Putjiu dan bertanya, dan kamu siapa pojai mengadang di depan Putjiu, dengan mendelik ia mendahului menjawab, dia paman kepala besar, kau mau apa walaupun masih kecil dan lemah, namun sekarang ia bersikap seolah-olah seorang pelindung. Kamu berani mengintip, seharusnya kamu dihukum mati, kata Bok Long Kun kepada Oh Putjiu, tapi mengingat anak ini, biarlah jiwamu kuampuni. Nah, lekas berbenah dan ikut berangkat bersamaku, siapa mau ikut padamu teriak poji. Perlahan Bok Long Kun berkata, ada maksudku mengambil dirimu sebagai murid, asalkan sepanjang jalan kau turut kepada perkataanku, setelah urusan di sini selesai, segera ku terima dirimu sebagai murid terakhir. Tidak, aku tidak mau belajar silat, seru poji, juga tidak mau mengangkat guru padamu. Hah, entah berapa banyak orang di dunia ini sama berlutut di depanku dan mohon ku terima dia sebagai murid dan selalu ku tolak. Sekarang aku yang mau menerimamu sebagai murid, tidak nanti kamu boleh menolak. Aku justru menoh, belum lanjut ucapan poji, mendadak oh put jiw menarik bajunya dan menyela, ai, anak bodoh, bila mana kamu bukan anak penurut, belum tentu Sien Kun mau menerimamu sebagai murid. Ia sudah tahu kepergian Bok Long Kun ini pasti akan mencari nahkoda kapal layar panca warna, maka ajakan orang agar dirinya ikut berangkat tentu saja sangat kebetulan baginya. Eh, HM, perkataanmu memang tepat, kata Bok Long Kun. Terpikir oleh poji, sepanjang jalan nanti aku justru tidak mau menurut perkataanmu, segala hal akanku tentang dan ku kacau, coba apa yang akan diperbuatnya atas diriku. Dia memang anak cerdik dan juga nakal, dalam sekejap itu sudah timbul berpuluh macam akalnya untuk menggoda orang. Terbayang dirinya bakal mengecohkan tokoh semacam Bok Long Kun, ia menjadi sangat senang, katanya dengan tertawa, baik, ku ikut pergi bersamamu, hahaha, haha, terbahak-bahak Bok Long Kun, mendadak ia berputar satu kali sambil memukul, seketika angin pukulannya memadamkan ketujuh gunduk api unggun, lalu katanya pula, berbenah semua barang itu dan berangkat baik, jawab Loh Put Jiu, diam-diam ia pun bergirang. Cepat ia meringkasi harta benda yang berserahkan itu menjadi sepuluh bungkusan besar, semuanya diikat kencang, waktu itu baru diketahui dalam ketujuh baskom itu terisi minyak kental warna hitam. Ia tidak tahu bahwa itulah minyak mentah yang dihasilkan di wilayah Sekong dan Tibet, namun dapat menduga barang cair itu pasti semacam bahan bakar yang sangat berguna, api yang menyala sukar ditiup padam. Begitulah ketiga orang lantas memanggul beberapa bungkusan besar itu terus berangkat menuju ke timur menyongsong seng suria yang baru terbit. Sepanjang jalan benar juga Pui Po Ji selalu mencari alasan untuk mengacau sehingga tidak pernah tentera barang sebentar pun. Jika Bok Long Kun menyuruh dia menuangkan teh, maka ia sengaja menangkap seekor kecoak dan ditaruh di dalam cangkir. Bila Bok Long Kun tanya dia berusia berapa maka ia menjawab aku biasa tidur tanpa selimut. Oh put jiut tawata anak ini, sekali ada orang membuatnya tidak senang, maka dia pasti akan membalas dengan macam-macam godaan tanpa habis-habisnya. Diam-diam ia cemas bagi anak itu. Tak taunya Bok Long Kun itu serupa orang yang sama sekali sudah patiasa, sedikit pun ia tidak marah, jika di dalam cangkir minum ada kecoak, maka berikut kecoak lantas diminumnya sama sekali. Dan kalau Po Ji menjawab menyimpang dari pertanyaannya, maka ia akan bertanya pula apakah kamu tidur pakai selimut, lalu Po Ji akan menjawab usiaku tahun ini 13. Sampai akhirnya Po Ji kehabisan akal sendiri. Po Ji merasa geli, diam-diam ia pikir sekarang anak ini baru ketangguh atau ketemu batunya. Mereka terus melanjutkan perjalanan selama tiga hari, sampailah mereka dipesisir, tampaknya di situ semula ada sebuah dusun nelayan, mungkin mendadak mengalami perubahan besar sehingga dusun ini sudah telantar. Hanya terlihat di pantai berserakan kerangka kapal yang sudah rusak dan lapuk, tersisa belasan gubuk yang juga sudah miring dan reyot tidak keruan bentuknya. Diam-diam Po Ji merasa heran, tempat apakah ini? Masanah koda kapal layar panca warna itu bisa tinggal di tempat semacam ini walaupun heran, namun ia tidak berani bertanya. Dilihatnya Bok Long Kun mendekati salah satu gubuk yang bobrok dan tampaknya setiap saat bisa runtuh. Masa rumah begitu juga dihuni orang diam-diam Po Ji merasa heran. Sementara itu dilihatnya Bok Long Kun sedang mendorong pintu gubuk itu, waktu Po Ji melongok ke dalam, ia menjadi terkejut. Kiranya dari luar gubuk itu kelihatan reyot dan hampir ambruk, tapi di dalam keadaan sangat mewah, terpajang sangat serasi, dinding sekeliling penuh tergantung kulit binatang berbulu yang beraneka warna segar. Meja kursinya juga sangat bagus dengan berbagai hidangan terpilih. Terlihat dua lelaki berbaju satin menongkrong di atas kursi dan asik minum arak. Mimpi pun Po Ji tidak menyangka keadaan di dalam gubuk bobrok itu bisa semuah ini. Kedua lelaki itu pun terkejut ketika ada orang menerjang ke dalam rumah. Serentak yang di sebelah kiri berdiri sambil membentak, siapa itu tinggi orang ini mendekati sembilan kaki, bahu lebar dan berjanggut panjang warna kemerahan, gagah perkasa tampaknya, suaranya juga lantang bagai bunyi genta menggetar anak telinga. Diam-diam Po Ji memuji keperkasaan orang. Oh Put Ji juga terperanjat melihat jenggotnya yang aneh itu, pikirnya, jangan-jangan orang inilah bajak yang biasa malang melintang di lautan bebas dan terkenal sebagai Chi Si Leong, si naga jenggot merah, si U Tian Che adanya lelaki perkasa berjenggot itu pun melenggung demi melihat Bok Long Kun. Tanpa bicara lagi Bok Long Kun masuk ke rumah itu, bungkusan dilemparkan ke lantai, lalu duduk bersilat dan mendengus, tuangkan arak. Kembali berubah air muka si jenggot merah, namun sedapatnya ia menahan rasa gusar, dituangnya secawan arak dan disodorkan ke depan Bok Long Kun, katanya, baik-baikkah selama ini, Sin Kun melihat sikap orang sedemikian lunak, sama sekali tidak memperlihatkan kegagahannya, diam-diam Po Ji merasa kecewa, ia pun melemparkan bungkusan yang disungginya, lalu berpaling dan tidak mau memandangnya lagi. Bok Long Kun minum secawan arak, lalu mendengus, Siu Tian Che, tak tersangka kamu masih kenal padaku, tapi kawanmu itu apakah buta matanya lelaki berbaju satin yang lain sejak tadi duduk membelakangi pintu dan tidak bergerak melainkan makan minum sendiri sehingga wajahnya belum sempat terlihat jelas. Hanya tertampak dia memakai kopiah berhias mutiara, berjubah sulam, perawakannya tidak tinggi besar, telapak tangan yang memegang cawan arak kelihatan kurus kering dan berwarna kuning gelap. Mendengar ucapan Bok Long Kun, mendadak ia tertawa terkekeh dan berucap, he he, biarpun Sin Kun tidak kenal diriku, namun ku kenal Sin Kun. Mari ku beri selamat secawan arak kepada Sin Kun, suaranya nyaring serupa logam digosok dan membuat orang nyilu dan merinding. Bahwa orang ini dapat duduk dan minum arak bersama Chi Si Leong atau naga berjenggot merah, maka dapat diduga orang ini pasti bukan tokoh sembilarangan, semula Oh Put Jiu menjadi ingin melihat wajahnya, ingin tahu sesungguhnya siapa dia. Tapi dari suaranya yang tajam menusuk telinga itu, wajahnya yang mengejutkan orang pun dapat dibayangkan. Sebab itulah Oh Put Jiu lantas berharap orang jangan menoleh agar tidak mengejutkan bila melihat wajahnya. Terdengar Bok Long Kun berucap dengan suara berat, jika kau kenal aku, mengapa kamu tidak berdiri orang berkopiah mutiara tetap tertawa mengekeh, katanya, Sin Kun kan tamu yang tak diundang dan menerjang masuk kemari tanpa permisi, sebagai tuan rumah di sini tentu saja aku tidak perlu berdiri dan menyambut, gemerdep sinar metu Bok Long Kun, jengeknya, tapi mulai sekarang juga akulah tuan rumah di sini, lekas berdiri dan enyah saja hehehe, memang sudah lama ku tahu Sin Kun bermaksud mengangkangi rumah ini dan aku pun bermaksud menyerahkannya padamu, cuma ku khawatir Sin Kun tidak berani tinggal di sini, ucap si kopiah mutiara. Haha, untuk pertama kalinya selama hidupku mendengar ucapan demikian, Bok Long Kun tergelak. Bahwa di dunia ini ada tempat yang tidak berani ku diami, hah, sungguh lucu. Tapi boleh coba jelaskan apa alasanmu berkata demikian meski dia bergelak tertawa, namun suara tertawanya sangat berbeda ketika bicara dengan Pui Po Ji kemarin, orang lebih suka tuli-tulingannya daripada mendengar suaranya. Soalnya rumah ini sudah ku sanggupi dipinjam oleh seseorang, tutur si kopiah mutiara, yaitu sebagai pondoknya waktu menanti kedatangan kapal layar panca warna. Dan orang itu jelasin Kun tidak berani merecokinya, oh, siapa dia tanya Bok Long Kun. Sekata demi sekata si kopiah mutiara menjawab, dia bukan lain ialah cui, belum lanjut ucapannya, seketika wajah Bok Long Kun yang kaku itu menampilkan perubahan aneh, seakan-akan alis, mata, telinga dan hidung sama bergeser tempat. Cui Tian Ki, kembali Cui Tian Ki teriak Bok Long Kun dengan parau. Jika keperguk olahku, tentu kulit badannya yang halus dan dagingnya yang putih itu akan ku sayat secuil demi secuil, apa betul mendadak si kopiah mutiara berpaling dengan terkekeh. Sebenarnya Oh Put Ji U tidak mau melihat wajahnya, tapi tidak tahan oleh rasa ingin tahu sehingga urung dia memandangnya, terlihatlah mukanya kuning pucat dan kurus tiada setitik daging pun sehingga tiada memperlihatkan sesuatu emosi, tampangnya itu lebih mirip tengkorak belaka, sungguh sangat menakutkan. Selama hidup Pui Po Ji tidak pernah melihat muka seram begini, hampir ia menjerit ketakutan. Gemertuk gigi Bok Long Kun menahan gusar, jelas tidak kepala ngerasa bencinya terhadap Cui Tian Ki, ucapnya gemas, jika Cui Tian Ki berani masuk ke rumah ini, boleh kau lihat saja kera bagaimana aku mampuskan dia, waktu ia membuka tangan yang menggenggam, cawan arak yang dipegangnya tahu-tahu hancur menjadi bubuk. Air muka si Kopiah Mutiara tetap tenang saja, ucapnya dengan tertawa, kung fu bagus, cuma sayang, anak buah Cui Tian Ki sendiri serentak berwok long kun berdiri dan membentak, kurang ajar. Sesungguhnya kamu ini siapa? Dari mana kau tahu? He he, siapa aku ini? Masa sampai sekarang tidak dapat kau terka ucap si Kopiah Mutiara dengan tertawa. Tanpa bergerak tahu-tahu tubuhnya mengepung lurus ke atas sehingga atap rumah dejebol menjadi sebuah lubang, hanya sekali berkelebat saja sudah menghilang, sebagai gantinya mendadak beberapa larik sinar perak menyambar masuk dari lubang atap. Betapa tinggi kepandaian bok long kun ternyata juga sangat jeli terhadap beberapa larik benang perak yang halus itu, sama sekali tidak berani menangkis atau menangkapnya, apalagi mengejar. Sekali bergerak, tahu-tahu ia menyurut mundur keluar pintu malah. Terlihat beberapa larik benang perak jatuh di tanah dan lenyap dalam sekejap, kiranya cuma beberapa larik air yang disemprotkan dari bumbung serupa pompa. Diam-diam Poji merasa heran, ia pikir senjata rahasia ini serupa bambu air, mainan anak kecil, mengapa bok long kun sedemikian takut terhadap air begini? Belum habis pikir, terlihat kulit binatang yang dibuat karpet itu mengeluarkan suara mendesis terkena air tadi, hanya dalam sekejap saja kulit binatang yang lebur itu lantas membusuk dan lenyap tanpa bekas. Bahkan lantai di bawahnya juga membusuk menjadi sebuah lubang, maka dapat dibayangkan betapa keras racun dalam air itu. Begitu menyurut mundur tadi segera bok long kun melayang balik lagi, ucapnya sambil mengentak kaki, dia, memang dia, mukanya yang kaku bisa juga berkerut-kerut, suatu bukti betapa rasa gemasnya. Terdengar dari jauh berkumandang suara tertawa mengikik orang dan berkata, Hihi, aku duduk di depanmu, tapi tidak kau kenal, masih suka omong segala. Tampaknya yang buta bukan aku melainkan kamu sendiri, suara tertawanya nyaring merdu, suaranya juga lembut menarik, sama sekali berbeda daripada suara nyaring menghilukan tadi. Mendengar suara merdu begini, tanpa terasa oh put jilu ingin lagi melihat wajah aslinya. Bok long kun tau sukar lagi menyusul orang, dengan melotot dia pandang Chi Siliong Siu Tian Che, bentaknya parau, kau tau, mengapa tidak kau katakan kampung ini tadinya tempat berkumpul saudara-saudara kami, tutur Siu Tian Che. Tapi kemudian lantaran sering kapal layar panca warna itu singgah ke sini, terpaksa kami pindah tempat berkumpul. Beberapa tahun terakhir ini, setiap orang kangau bila ada sesuatu permohonan kepada nahkoda kapal layar panca warna. Pada musim seperti sekarang tentu datang menunggu di sini. Chi Hai adalah bekas cuan rumah di sini, mau tak mau ingin memenuhi sekadar kewajiban sebagai cuan rumah terhadap para kesatria yang datang dari berbagai tempat, sebab itulah isi rumah gubuk ini ku perbaiki agar cocok menjadi tempat memondok para tamu. Soal siapa-siapa yang datang dan apa maksud tujuannya selama ini aku tidak berani bertanya. Makanya kalau tamu tadi ternyata sama rantian ki hujin, hal ini aku pun tidak tahu menahu, harap Sin Kun jangan marah padaku, orang ini tidak malu menjadi pentolan bajak meski dalam hati merasa juri, namun kera bicaranya tetap tenang dan lancar, berdirinya juga tegak. Bok Long Kun mendengus dan duduk jauh di sebelah sana tanpa bersuara lagi, sekian lama kemudian, air mukanya berubah kaku lagi, lalu ia berkata sambil memberi tanda, keluar sana Siu Tian Che memberi hormat dan mengundurkan diri, waktu melewati bekas air tadi, ia berputar ke sebelahnya dan tidak berani menyentuhnya. Orang tadi seorang perempuan tanya poji heran. Hektometer, dia perempuan hina jenih yang paling keji dan cabul di dunia ini, jengek bok Long Kun. Maka lain kali bila kau lihat dia hendaknya menyingkir saja sejauhnya, selang sejenak ia berkata pula, perempuan hina ini memang mahir merias muka dan tidak ada tandingannya di dunia, setiap saat ia dapat berubah menjadi pelayan restoran, kusir kereta atau kakek pencari lumput, bisa jadi saudagar bahkan menjadi orang yang paling dekat denganmu tanpa kau curigai, maka setiap saat perlu waspadat terhadap kelicikannya, sedikit meleng dan jatuh di tangannya, mungkin ingin mati pun sukar, ucapan ini keluar dari wajahnya yang kaku dingin sehingga menambah rasa seramnya, tanpa terasa poji juga merinding. Pada saat itulah di luar jendela tiba-tiba bergema suara tertawa nyaring merdu, suara lembut seorang perempuan berkata dengan tertawa, anak sayang, jangan kau percaya ocewannya. Ia sendirilah manusia paling keji, paling tidak tahu malu, belum lanjut ucapannya, bok Long Kun berteriak murka terus menerjang keluar jendela serupa sebatang tombak ditimpukan dengan kuat, cepatnya luar biasa. Siapa tahu baru saja bayangannya menerobos keluar jendela, tahu-tahu bayangan orang-orang menyelingap masuk malah. Gerak bayangan orang ini sungguh sukar dilukiskan cepatnya sehingga sukar terlihat jelas bentuk tubuh dan wajahnya. Kaget juga oh putjiu, bentaknya, hai, namun pendatang ini tidak memberi kesempatan bicara padanya, baru saja ia bersuara begitu, tahu-tahu orang sudah menerjang tiba. Tentu saja oh putjiu terkejut, namun tidak sempat menghindar lagi. Siapa tahu bayangan orang itu berhenti tepat beberapa senti di depannya, lalu tangan bergerak secepat kilat, sekaligus ia tutup tiga hiat sepenting di dada oh putjiu. Belum lagi tubuh oh putjiu roboh, sekali raih, bayangan orang itu telah merangkul poji, tangan lain bekerja lagi, beberapa hiatu anak itu ditutupnya, berbareng kakinya tetap bekerja cepat dan melayang keluar jendela yang lain. Waktu putjiu roboh, bayangan orang itu pun sudah lenyap, betapa cepat sungguh serupa hantu layaknya. Sungguh dengar saja putjiu tidak pernah ada ginkang setinggi ini, begitu saja ia saksikan poji di bawah lari, meski khawatir dan cemas, namun tidak berdaya. Dan begitu bayangan itu melayang keluar jendela, sebelah tangan lantas terayun dan setitik cahaya perak menyambar cepat ke depan memecah angkasa, ia sendiri segera mendekam di bawah jendela dan tidak bergerak sedikitpun. Tentu saja poji terheran-heran, aneh, mengapa orang ini tidak kabur, sebaliknya malah, pada saat yang hampir sama didengarnya suara bentakan ruka di dalam rumah, lalu boklong kun memburu keluar lagi, BRRR, ia melayang lewat di atas kepala mereka dan mengejar ke arah cahaya perak tadi tanpa memandang ke kaki jendela. Dan baru saja bayangan boklong kun menghilang di kejauhan sana, bayangan orang ini lantas melompat ke atap rumah dengan membawa pui poji. Baru sekarang poji tahu duduknya perkara, agaknya dengan akal yang sama orang ini tadi pun dapat mengingusi boklong kun yang mengejar lurus ke depan, padahal orang ini bersembunyi di bawah jendela dan segera melompat pula masuk ke dalam rumah. Terdengar orang ini berbisik lirih padanya, anak sayang, lihatlah Kerobibi mempermainkan patung tolol itu, menarik bukan suaranya halus merdulaksana kecau burung kenari di lembah sunyi. Meski kecil usia puji, tidak urung tergiur juga perasaannya oleh suara orang, tapi ketika ia buka matu dan melihat orang ini bukan lain daripada si kopiah mutiara yang bermuka buruk, cepat ia pejamkan matu dan tidak ingin memandangnya lagi. Terasa sekujur badan sendiri lemas lunglai tanpa bertenaga, sampai bicara pun tidak sanggup, rasanya sangat berbeda daripada waktu hiatu tertutup kemarin. Tiba-tiba terdengar suara suitan, dalam sekejap saja boklong kun sudah melayang tiba pula di tengah suitannya, ia mendobrak jendela gubuk yang lain dan menerjang ke dalam. Terdengar jeritan kaget orang perempuan dan boklong kun lantas melompat keluar lagi melalui jendela sisi lain. Dan begitulah ia masuk dari timur dan keluar melalui barat, hanya sebentar saja setiap gubuk itu telah digeledah seluruhnya, pintu dan jendela didobrak dan membuat penghuninya menjerit kaget dan takut. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa orang yang dicarinya justru menongkrong di atap rumah. Setelah mencari kian kemari tidak bertemu, dengan gusar ia kembali ke gubuk tadi tanpa memandang ke atas rumah. Dan begitu ia masuk ke dalam gubuk itu, segera terdengar suara gedubrakan, agaknya saking tidak terlampias rasa gemasnya boklong kun menghancur leburkan berbagai perabot di dalam rumah. Pada saat itulah si kopiah mutiara telah membawa Poji melompat ke bawah rumah, langkahnya berubah sangat lambat, selangkah demi selangkah tanpa mengunjuk rasa terburu-buru sedikit pun. Kembali Poji merasa heran, apa maksudnya setelah dipikir lagi segera ia paham duduknya perkara, ah, betul, ia sengaja berjalan dengan lambat supaya tidak menimbulkan suara, dengan begitu takkan diketahui boklong kun karena sama sekali takkan menduga lawan berani berjalan di luar rumahnya, dia memang anak pintar dan sangat cerdik, setelah dipikir lagi, ia merasa akal Cui Tianqi ini memang lain daripada yang lain, apapun yang diperbuatnya selalu jauh di luar dugaan orang. Setelah agak jauh, langkah si kopiah mutiara alis Cui Tianqi makin dipercepat, sampai akhirnya Poji merasa angin mendesir di tepi telinga, dirinya serupa melayang-layang di udara. Setelah berlari sekian lama barulah Cui Tianqi berhenti, terlihat sekitar hanya batu karang belaka, ombak mendebur di bawah karang, tempat ini entah berjarak berapa jauhnya dengan kampung nelayan tadi. Cui Tianqi menepuk badan Poji dan membuka hiatu yang ditutupnya, katanya dengan tertawa, anak sayang, marilah kita mengadakan persetujuan kesatia, asalkan kamu tidak lari, maka hiatomu juga takkan ku tutuk, setuju toh aku tidak bakalan lolos, untuk apa ku kabur teriak Poji. Cui Tianqi merabah punggungnya dan berkata lembut, anak pintar, apakah kamu sedih setelah ku rebut dirimu dari gurumu itu hektometer, kenapa sedih jengek Poji? Jika selama hidupku ini takkan melihatnya lagi, bukannya sedih, aku justru sangat gembira, mendadak teringat olehnya Oh Poji yang masih dalam cengkeraman boklongkun itu, mau tak mau ia merasa khawatir, juga teringat sebabnya perempuan siluman ini merampas dirinya, tentu tidak baik maksudnya dan mungkin dirinya tidak dapat pulang lagi ke rumah. Apalagi bila teringat ucapan boklongkun tadi yang menyatakan ingin mati pun tidak bisa bila jatuh dalam cengkeraman perempuan ini. Betapapun dia masih anak kecil, maka segala macam perasaannya mudah tertampil pada wajahnya. Dengan tertawa Cui Tianqi lantas berkata, Anak sayang, kau bilang tidak sedih, namun dalam hati jelas kamu sedih sekali, betul tidak? Masa kamu dapat mengelabdoi pandangan bibi Poji tidak ingin membantah, ia cuma melengus dan memejamkan mata. Dirasakan tangan Cui Tianqi masih terus merabah-rabah pada tubuhnya, bagian yang dirabah dirasakan enak seakan-akan pada tangan perempuan itu ada kekuatan gap yang aneh. Apabila Poji bukan anak kecil tentu dia takkan tahan oleh belayan maut itu. Dengan suara lembut Cui Tianqi berkata pula, Mestika sayang, jangan takut, juga jangan gelisah, selang satu dua hari lagi tentu bibi akan mengantarmu pulang, perlahannya peluk Poji ke dalam pangkuannya, keruan anak itu merasakan tubuhnya yang lunak dan enak, membuat orang merasa berat untuk berpisah. Asalkan ia memejamkan mata, segera terlupa wajah orang yang buruk dan seram, sebaliknya terasa lembut, hangat menyenangkan. Tiba-tiba Cui Tianqi menghela nafas perlahan, katanya, Semoga si patung mau menerima syaraku itu, kalau tidak, A.I., anak pintar dan menyenangkan seperti dirimu ini, manaku sampai hati membunuhmu, Poji lantas melompat bangun dan berteriak, memangnya aku hendak kau gunakan sebagai sandra untuk memaksakan sesuatu urusan terhadap boklong kun. Hah, kamu memang pintar, tepat dugaanmu, jika demikian, jelas yang kau salah besar, seru Poji dengan tertawa. Sebab biarpun aku kau cencang juga boklong kun takkan sedih sedikitpun. Oh, apa betul Cui Tianqi menegas dengan tertawa? Kenapa tidak betul? Aku dan dia bukan sana kadang, sepanjang jalan malahan banyakku bikin susah padanya, mana dia mau memenuhi syaratmu untuk memelah diriku. Jika engkau tidak percaya, boleh saja coba dulu, ia bicara dengan metu, tetap terpejam rapat dan tidak mau memandangnya. Anak bodoh, ujar Cui Tianqi dengan tertawa. Umpama betul perkataanmu kan tidak perlu kau beritahukan padaku. Jika ku rasakan kamu sudah tidak berguna lagi bagiku, kan bisa segera ku bunuhmu Poji melenggong, diam-diam ia mengakui kebenaran ucapan orang, padahal pikirannya seharusnya dirahasiakan, mengapa malah dikatakan terus terang padanya, meski merasa jemuh padanya, tapi isi hatiku ku katakan begitu saja padanya. Tanpa terasa ia membuka mata, tapi cuma sekejap terlihat wajahnya yang seram itu, segera ia pejamkan mata lagi. Kamu tidak berani memandangku, apakah merasa mukaku terlampau buruk? Tanya Cui Tianqi dengan tertawa. Yee, aa, lebih buruk daripada setan, kata Poji. Cui Tianqi tertawa nyaring merdu, sejenak kemudian ia berkata, coba sekarang boleh kau lihat pula, tidak, tidak mau, jawab Poji. Walaupun begitu ucapnya, tidak urung perlahan ia buka matanya dan mengintip, dan sekali pandang matanya tidak terpejam lagi. Ternyata yang berada di depan metu sekarang bukan lagi makhluk yang bermuka buruk seperti setan dan menakutkan itu, melainkan seorang perempuan maha cantik dengan kerilingan metu yang menggiurkan, senyumnya yang manis menawan itu dapat membuat orang semaput bila melihatnya. Selama hidup Poji tidak pernah terbayang akan melihat perempuan secantik ini, meski banyak Poji membaca, sukar juga baginya untuk menemukan istilah yang tepat untuk melukiskan wajah cantiknya. Meski usia Poji masih muda belia, tidak urung terkesima juga menghadapi wajah secantik ini. Anak sayang, cantik bukan bibimu ini tanya Cui Tianqi dengan senyum lembut. Poji menghela nafas, katanya, sering ku baca istilah-istilah yang lukiskan betapa cantiknya seorang perempuan, ku kira semua ungkapan itu cuma hayalan belaka, setelah melihatmu sekarang baru ku percaya memang benar ada perempuan secantik bidadari, benar kau anggap aku sangat cantik Cui Tianqi menegas. Ya, anak kecil serupa diriku saja silau melihatmu, apalagi lelaki muda, mustahil tidak tergila-gila padamu, sekalipun engkau menyuruhnya membunuh orang tentu takkan mereka tolak, kata Poji. Maka baru sekarang juga ku tahu arti istilah yang pernah ku baca dalam kitab kuno, istilah apa tanya Cui Tianqi tertawa. Yaitu, perempuan diibaratkan sebagai sumber bencana, dan ku kira memang tepat, kata Poji. He he, kamu masih kecil, urusan yang kau pahami ternyata tidak sedikit, kata Cui Tianqi dengan tertawa. Sungguh sangat menyenangkan bicara dengan anak kecil seruakwa dirimu ini daripada kau melelaki busuk, bicara sampai di sini, mendadak ia menjerit sambil memegang ratangan Poji, Meta pun terbelalak memandang lantai, muka pucat serupa melihat setan. Tentu saja Poji kaget dan heran, waktu ia memandang ke arah sana, terlihat seekor tikus kecil mendekam di lantai seakan-akan juga sedang mengincar perempuan itu. Saking ngeri dan ketakutan, sehingga Cui Tianqi tidak sanggup bicara lancar lagi, ti, tikus, nyata mesti ilmu silatnya sangat tinggi, betapapun dia tetap orang perempuan. Pada umumnya sembilan di antara sepuluh orang perempuan pasti takut terhadap tikus. Poji lantas melangkah maju dan menghentak kaki sambil mendesis, SSST, tikus sialan, lekas pergi, namun tikus itu justru tidak bergerak sama sekali, karena tidak ada batu, terpaksa Poji mencopot sebelah sepatu dan melompat maju untuk mengusir tikus itu. Karena itulah tikus putih itu berbunyi kaget dan lari. Cui Tianqi menghela nafas panjang sambil tepuk-tepuk dadanya, katanya, Ai, sungguh menakutkan. Anak sayang, syukur kamu tidak takut tikus, Poji memakai lagi sepatunya dan berucap, sebenarnya aku pun takut, habis, Ken, kenapa? Cui Tianqi terheran-heran. Dengan lagak pahlawan Poji menukas, seorang lelaki kan wajib memela orang perempuan. Kulihat engkau ketakutan, aku jadi lupa pada rasa takut sendiri, oh, mestik aku sayang, seru Cui Tianqi dengan tertawa, mendadak ia angkat Poji dan ngok, diciumnya sekali pipi anak itu. Seketika muka Poji merah jengah, teriaknya, Hei, lepas, antara lelaki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, ah, kamu kan masih anak kecil, kata Cui Tianqi dengan tertawa terkial-kial bagai tangkai bunga kehujanan. Dengan sikap serius Poji berucap, meski kita berbeda usia, namun engkau tetap orang perempuan dan aku orang lelaki. Menurut ajaran Nabi, antara lelaki dan perempuan tetap ada perbedaannya, kecuali suami istri, siapapun tidak boleh melanggar peraturan ini, Oh, kalau begitu, bolehlah kau jadi suami kecilku saja, ucap Cui Tianqi, dengan tertawa. Tadi kamu sudah mengusirkan tikus bagiku dan menyelamatkan jiwaku, pantas juga bila ku jadi istrimu, Poji terdekat dalam pelukan Cui Tianqi, ingin merontas sukar terlepas, mukanya menjadi merah, diam-diam ia pikir, jika kamu boleh bercanda padaku, kenapa aku tidak berpikir begitu, mendadak ia pun merangkul rat Cui Tianqi, bukan dicium lagi, tapi hidung orang digigitnya sekali. Karena kesakitan, Cui Tianqi mengendurkan pelukannya, omelnya sambil merabah hidung, Hei, kau, kau berani, Hihi, itulah hadiah suami cilik terhadap istriku, kata Poji dengan tertawa. Dan sekarang hendaknya istri ikut pergi bersama suami, kemana tanya Cui Tianqi dengan tertawa geli. Dengan lagak seorang suami kering, Poji berucap, kata Nabi, menjadi istri ayam harus ikut ayam, menjadi istri anjing harus tunduk kepada anjing. Kemana pergi seng suami, kesana pula si istri harus ikut, mendadak Cui Tianqi berhenti tertawa, dengan serius ia berkata, tidak sedikit kamu membaca, masa tidak tahu ada lagi ajaran Nabi, ajaran bagaimana tanya Poji. Menjadi suami ayam harus ikut ayam, menjadi suami anjing harus tunduk pada anjing, kata Tianqi. Hah, mana ada ajaran begitu Poji melenggong. Ada saja, terbukti dalam berbagai kitab kuno, boleh kau baka ulang, kembali Poji melenggong, tanyanya pula, dalam kitab apa? Karangan siapa karangan istri Hong Hucu, belum lanjut ucapannya, ia sudah tertawa terpingkal-pingkal dan menungging. Poji juga tertawa geli dan memegang perut, entah berapa lama mereka tertawa. Sudah lama sekali aku tidak pernah segembira ini, ucap Cui Tianqi kemudian. Sayang sekarang aku harus bekerja dan tidak dapat menemanimu di sini, apakah engkau hendak mencari perkara kepada boklong kun itu? Tanya Poji. Betul, boleh kau tunggu di sini, jangan kabur ia ucap Tianqi tertawa. Entah, sukarku jamin, kata Poji sambil berkedip-kedip. Jika begitu, boleh kau tidur saja, ucap Tianqi dengan lembut, perlahan ia tutup hiat su tidur anak itu dan menaruhnya di tempat yang teraling dari tiupan angin, kancing bajunya. Di betulnya, kelakuannya itu serupa seorang istri yang penuh kasih sayang. Suami kecil sayang, tidur yang nyenyak, segeraku kembali, kata Tianqi. Dengan lembut. Melihat wajah Poji yang merah serupa apel itu, tanpa terasa ia ngok sekali lagi pipi anak itu, lalu ia usap muka sendiri sehingga wajahnya berubah buruk dan seram pula, lalu berlari pergi secepat terbang. Dan baru saja bayangan Cui Tianqi menghilang di kejauhan, mendadak dari balik batu karang yang aneh, dari dalam sebuah gua tersembunyi melompat keluar dua anak perempuan. Kedua gadis ini berbaju merah dan putih, yang seorang ramping, yang lain agak gemuk, namun semuanya berkulit badan putih bersih laksana batu kemala, metu jeli dan jernih, keduanya sama cantik sekali, usia mereka antara 17 sampai 18 tahun. Kungfu perempuan tadi sungguh tidak lemah, bila kita kepergok olehnya, sungguh sukar menandingi dia, kata si gadis baju merah. Ya, waktu kamu bergerak tadi, sungguh aku sangat khawatir, ujar si baju putih dengan tertawa. Tampaknya perempuan tadi sedemikian cerdik, sedikit suara saja tentu jejak kita akan ketahuan, si gadis baju merah tertawa, untung kau tangkap tikus putih tadi dan kau lepaskan pada waktunya sehingga kita bebas dari kesukaran, si nona baju putih juga tertawa geli, katanya, tak tersangka perempuan tadi sedemikian takut pada tikus. Kalau tidak, pasti jejak kita akan diketahuinya, kedua nona itu selalu belum bicara sudah tertawa lebih dulu, malahan tertawa dengan sangat manis, sikap mereka begitu menarik dan menggiurkan, lincah dan gembira, seperti sama sekali tidak kenal duka nestapa di dunia ini. Si gadis baju merah berjongkok, perlahan ia membelai rambut pui poji, katanya dengan tertawa, anak ini sangat pintar dan cerdik, sungguh sangat menyenangkan, eh, jangan-jangan kamu juga ingin mengambil dia sebagai suami kecilmu ucap si gadis baju putih dengan tertawa. Huh, budak mampus, kau sendiri yang kepingin barangkali, omel si baju merah. Bicara sesungguhnya, sungguh ingin ku bawa pulang anak ini, ujar si baju putih. Nah, apa katamu tadi, seru si baju merah sambil berkeplok tertawa. Kan betul, jelas kau sendiri ingin mencari suami kecil, tapi menuduh orang lain, si gadis baju putih mengomel dengan tertawa, memangnya aku serupa dirimu, segala apa hanya memikirkan diri sendiri. Kupikir, karena anak ini sangat pintar, ku rasa akan sangat cocok dijadikan teman main siyao kongcu, putri cilik, kita, aha, gagasan bagus, seru si baju merah sambil berkeplok. Kecerdikan anak ini memang benar suatu pasangan dengan siyao kongcu kita, memang, tukas si baju putih dengan tertawa. Sepanjang hari siyao kongcu selalu menggerutu kesepian, tidak punya kawan bermain. Jika anak ini kita bawa pulang, tentu kita akan banyak lebih tenang dan tidak perlu diributi oleh. Siyao kongcu, cuma, bila kita membawa lari suami kecil orang, bukankah kita akan dibenci setengah mati bila orang pulang dan kehilangan suami kecilnya peduli amat, tugas kita akan sudah selesai, asal diam-diam kita bawa pulang anak ini, siapa yang tahu ujar si baju putih. Wah, jika kedua anak ini berkumpul, entah betapa banyak kejadian lucu yang akan mereka lakukan. Akhir-akhir ini lho ya cu, cuan besar, suka marah-marah, tapi bila melihat anak yang menyenangkan ini ku yakin beliau takkan marah lagi, begitulah kedua gadis itu bicara ceriwi seperti burung berkicau, makin bicara makin senang. Akhirnya si baju merah berkata, baik, mari kita kerjakan, tanpa ragu ya terus mengangkat pui poji yang tertidur nyenyak itu. Apakah tidak perlu membuka hiat sonnya dulu tanya si gadis baju putih? Tidak perlu, si baju merah menggoyang kepala dengan tertawa. Biarkan dia tidur saja, bila ia mendusin dan merasakan dirinya berada di tempat serupa surga, tentu akan terjadi hal-hal yang lucu, ah, kamu memang suka mempermainkan orang, si baju putih tertawa mengikik. Ayo berangkat begitulah dua sosok bayangan merah dan putih lantas melayang turun ke bawah karang secepat burung terbang. Gerak tubuh mereka ringan, gesit dan cepat, tampaknya sama sekali berbeda dengan ginkang dunia persilatan umumnya. Di bawah karang sana, di tempat yang sepi dan tersembunyi tertambat sebuah perahu yang terbuat dengan sangat indah dan kukuh, sedang terombang ambing di buai ombak, entah berselang berapa lama, waktu Pui Poji mendusin, tahu-tahu ia merasakan tempatnya berbaring bukan lagi batu karang keras dan dingin itu, melainkan di tempat tidur dengan kasur yang empuk dan berbau harum. Terlihat sekeliling tempat tidurnya bergantung ke lambu bersulam indah, di sekitar tempat tidur berdiri tujuh atau delapan gadis berbaju sutra secantik bidadari, semuanya tersenyum manis. Poji menyangka dirinya sedang mimpi, ia coba menggigit bibir sendiri dan terasa sakit, jelas bukan mimpi. Cepat ia melompat turun tempat tidur dan kucek-kucek metu sendiri. Sungguh ia tidak percaya kepada apa yang dilihatnya adalah keadaan sesungguhnya. Melihat kelakuan anak itu, kawanan gadis jelita itu sama tertawa geli. Dengan metu, terbelalak lebar Poji bertanya, tempat, tempat apakah ini salah seorang gadis jelita yang berbaju putih tampak paling riang tertawanya. Biji matanya berputar dan menjawab, coba kau lihat, tempat ini serupa apa telinga gadis itu memakai anting-anting keleningan emas kecil, maka begitu tertawa lantas menimbulkan suara dering-nyaring. Terima kasih telah menonton!